Roni masih hidup, ternyata selama ini Roni menghilang karena gak mau diatur-atur lagi sama Pak Arjuna. Selamat datang di Youtube channel Sinopsi Sinetron, kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Sabtu 11 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya episode sebelumnya. Wah gila banget ya, mulutnya Hakim dan Bu Indri bener-bener bisanya nyakitin hati orang aja. Apalagi di awal episode kemarin perkara box bayi yang diberikan oleh Jeffrey, Hakim malah menyuruh Jeffrey untuk mengambil kembali box tersebut dan secara gak langsung menyuruh Jeffrey untuk tahu diri nih. Karena bagi Bu Indri dan Hakim, Jeffrey tidak pantas memberikan kado untuk anak Novia dan Hakim. Namun, Jeffrey langsung membalas Hakim dengan cara yang elegan nih. Karena tahu ibu dari anak itu adalah Novia kekasihnya, Jeffrey mengatakan mau dipakai atau enggak box bayinya itu terserah Novia. Dan dia ikhlas memberikan box bayi tersebut tanpa harus dikembalikan lagi. Males banget ya, ngeladenin sikap kampungan Hakim dan Bu Indri ini. Dan akhirnya membuat Jeffrey memutuskan untuk pulang. Karena semakin lama dia di sana, pasti Hakim dan Indri akan semakin banyak gaya. Novia pun langsung nganter Jeffrey ke mobil. Dia enggak enak sama omongan Hakim ke Jeffrey tentang box bayi yang diberikan Jeffrey untuk bayinya. Tapi, Novia memastikan kalau dia tetap akan memakai box bayi pemberian Jeffrey tersebut. Karena Novia bikin Jeffrey terharu juga nih. Novia mengatakan Jeffrey adalah guardian angel-nya Novia dan bayi Novia. Jeffrey juga langsung membelai rambutnya Novia. Dan membuat kita semua penonton sinetron Takdir Cinta yang kupilih bener-bener baper ya guys dengan calon manten ini. Padahal Novia dan Jeffrey ini saling tersakiti satu sama lain karena orang ketiga di kehidupan mereka. Novia disakiti oleh Pak Arjuna. Sedangkan Jeffrey disakiti oleh Hakim dan Ibu Indri. Namun mereka berdua saling menguatkan satu sama lain. Setelah mengantar Jeffrey pulang, Novia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk beristirahat. Eh, Indri malah protes dan sewot karena dicuekin sama Novia dan ditinggal istirahat. Indri menganggap Novia gak respect sama tamu. Padahal dia pengen Novia mempertimbangkan nama anak yang sudah Indri berikan. Bu Indri ini juga nyindir Novia. Kalau Novia gak capek jalan sama pacar, yaitu sama Jeffrey. Tapi giliran ketemu sama keluarga Indri eh malah capek dan gak hormat. Emang mulutnya sampah banget ya guys. Untung saja Pak Ashraf langsung membela anaknya dan mengatakan kalau Novia memang mempunyai prioritas di kehidupannya. Dulu Novia pernah punya kehidupan yang sangat berat dan sangat pedih karena Hakim. Dan tentu itu sangat menyakitkan bagi Pak Ashraf dan Bu Indri melihat anaknya sedih. Dan di saat Novia bisa happy sama Jeffrey, ya pasti orang tuanya mendukung lah. Terlihat sekali kalau Novia udah capek meladeni Indri yang memaksa banget ngomongin tentang nama anak untuk dipertimbangkan oleh Novia. Pak Ashraf juga langsung bilang ke Indri untuk bisa ngerti karena Novia berhak memilih mau istirahat atau enggak. Bu Indri dan keluarganya juga diusir secara gak langsung sama Pak Ashraf yang membuat Indri merasa sangat tersinggung. Tapi untungnya Pak Widjaya ngerti banget nih, emang Pak Widjaya aja ya guys yang sehat di keluarga Hakim ini. Selain itu semuanya sakit jiwa semua, apalagi Bu Indri dan Hakim. Dan mereka ini bikin geleng-geleng kepala nih, selalu nurut juga nih si Hakim sama perkataan mamanya. Sifatnya pun 11-12 karena terlalu memaksakan kehendak. Sepulang dari rumah Novia, di mobil menuju ke rumahnya, Bu Indri marah-marah sama Pak Widjaya yang lebih memilih pulang dan menghentikan kerusuhan si Indri di rumahnya Pak Ashraf. Bu Indri ini juga malah menyalahkan Jeffrey yang pacaran sama Novia. Dan Bu Indri juga tersinggung nih saat Novia menolak mentah-mentah nama yang dia berikan untuk cucunya. Dan semakin kesel lagi saat Indri malah menyuruh Hakim untuk membali box bayi kembali agar box bayinya pemberian dari Jeffrey ini gak dipake sama Novia. Pak Widjaya mengatakan kepada Bu Indri kalau dulu Hakim pernah punya kesalahan yang fatal nih sama Novia. Jadi sebagai mantan suami yang punya kesalahan harusnya tau diri dan sadar diri nih. Tidak mendekatkan diri seperti ini kepada Novia karena semakin sikap Bu Indri dan Hakim jelek ya semakin Novia gak mau nih untuk deket-deket sama Bu Indri dan Hakim. Di perjalanan menuju apartemennya, Jeffrey kepikiran sama Novia yang pasti hatinya sakit banget sama perkataan dan kelakuan dari keluarganya Hakim. Namun tiba-tiba Benjamin menelpon Jeffrey dan mau ketemu sama Jeffrey nih untuk meminta tanda tangan kontrak kerja. Kemudian Jeffrey langsung meminta Benjamin untuk pergi ke apartemennya dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Di rumah Wardana, Brian tampak marah-marah dan gak mau makan karena dia tidak bisa bertemu dengan Uncle Jeff. Brian juga punya feeling kalau Jeffrey kabur sama seperti dirinya dulu yang kabur. Dan tentunya Brian langsung nyalahin opanya nih yang bikin Jeffrey kabur seperti ini. Brian juga jadi males banget sama opanya sendiri yang jahat dan suka banget berantem. Anak kecil aja pintar banget ya ngingetin opanya yang seenaknya. Tapi malah si Arjuna ini menyalahkan Jeffrey dan Brian deket sama Novia lah yang membuat anak dan cucunya membangkang seperti ini. Wah Arjuna ini emang selalu menyalahkan orang lain ya tapi dirinya sendiri gak pernah introspeksi diri. Mama Astrid aja udah angkat tangan banget nih sama sikap keras dari suaminya ini yang selalu seenaknya dan bener-bener egois. Wah sepertinya Mama Astrid bakalan angkat tangan juga nih sama hubungan pernikahannya dengan Pak Arjuna. Kalau Pak Arjuna masih saja tetap bertahan dengan sikapnya yang egois seperti sekarang. Gimana nih menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Di sisi lain hati Jonathan sangat bermuga bunga. Duh ini sih Jonathan bener-bener kasmaran ya sama Naima karena selalu kepikiran terus sama Naima. Apalagi saat Naima mengatakan kado gelang dari Jonathan bener-bener cantik sekali dan dia sangat suka. Jonathan juga jadi seneng banget nih hadiah itu langsung dipake sama Naima dan berharap Naima gak salah paham juga nih ke depannya karena Jonathan memberikan kado spesial tersebut. Naima juga tampak happy nih bekerja di hari ulang tahunnya dan Naima mempunyai dua pasien untuk konsultasi di hari itu termasuk Tami. Novia bener-bener kepikiran sama Bu Indri dan Hakim yang bener-bener seenaknya ngomong. Bilang papa dan mama Novia juga gak punya perasaan. Untung saja Pak Wijaya lebih bijak nih. Kalau enggak hipertensi Pak Ashraf bisa kambuh lagi nih karena dengerin ocehannya Bu Indri. Begitupun dengan Jeffrey yang pasti bakalan serba salah juga nih disindir terus sama Bu Indri. Kemudian mama Esti masuk dan meminta Novia untuk bersabar dan gak mikirin keluarganya Hakim yang toksik itu. Tapi kalau dibiarin Novia juga takut nih Hakim dan Bu Indri ini malah semakin menjadi-jadi dan malah membuat semua orang jadi sakit hati karena mulutnya yang berbisa. Untuk membahagiakan hati anaknya mama Esti mengajak Novia untuk mendekor kamar buat calon bayinya Novia. Mama dan papa Novia bener-bener excited banget nih guys mau main sama cucunya nanti saat sudah lahir. Duh melihat kebahagiaan papa mama dan Novia ini untuk menyambut cucunya bener-bener bikin terharu deh ya. Mereka semua ngedekor kamar cucunya sebagus mungkin dan pastinya senyaman mungkin juga. Namun mereka menyimpan di lemari peralatan bayi yang diberikan oleh Bu Indri. Terlihat sekali nih kalau muka mereka tampak sama-sama kesel melihat hadiah yang diberikan oleh Bu Indri untuk cucunya. Di sisi lain akhirnya Umar mengetahui keberadaan Jeffrey sekarang. Walaupun penyamarannya hampir ketahuan tapi setidaknya membuat Umar bisa menjalankan perintah Bu Bos Mami dengan sangat amat baik. Dan tentunya Umar juga langsung berusaha menghubungi majikannya ini untuk memberi tahu di mana keberadaan Jeffrey sekarang. Yaitu di Everlake Apartemen. Di sisi lain Bu Astrid berusaha membujuk Brian agar mau makan. Namun Brian mau makan kalau dia bisa ketemu sama Jeffrey. Sedangkan Mama Astrid masih belum tahu di mana Jeffrey berada. Mama Astrid jadi kepikiran nih sama Ronnie dulu yang sama banget kisahnya dengan Jeffrey. Dulu Ronnie sampai kabur ke Sydney karena berantem sama papanya. Di sisi lain akhirnya Umar nelfon Bu Astrid dan langsung memberi tahu kalau Jeffrey sedang berada di Everlake Apartemen. By the way Mimin jadi curiga juga nih guys kalau Ronnie ini sebenarnya masih hidup. Dan yang selama ini meneror Pak Arjuna adalah Ronnie anaknya sendiri. Tapi Ronnie ini membuat seolah dirinya sudah meninggal dunia agar dia bisa hidup bebas tanpa harus tunduk terus nih sama keinginan Pak Arjuna. By the way Kirana lagi happy-happy-nya banget nih guys bisa main bola sama mamanya dan kakeknya. Namun tentu kebahagiaan Pak Samsul masih belum sempurna nih karena dia masih belum bisa untuk mencairkan hatinya Jonathan yang masih beku kepadanya. Kemudian kita melihat Brian langsung menemui Binung dan meminjam handphonenya Binung untuk menghubungi Miss Novia. Di sisi lain Novia happy banget nih menyelesaikan dekor kamar bayi dan perasaannya juga semakin lega dan lebih tenang. Namun tiba-tiba Brian minta tolong Binung untuk nelfon dan saat nelfon Brian meminta kepada Novia untuk menyampaikan kepada anggelnya untuk cepetan pulang. Novia jadi kasihan banget nih sama Brian karena efeknya malah berdampak besar ke Brian. Novia kepikiran keegoisan dirinya dan Jeffrey yang memperjuangkan cinta mereka dan malah mengorbankan Brian. Setelah belanja cemilan yang sangat banyak Iksan diam-diam memberikan cemilan yang dia gantung di pintu unit apartemennya Rizka. Ternyata isinya coklat nih guys yang bikin Rizka merasa baper juga nih karena diperhatiin segitunya oleh Iksan. Kemudian Novia ngajak mamanya untuk ngobrol berdua di kebun nih. Mama Esti juga langsung nanyain perasaan Novia sekarang karena wajah Novia tampak menyembunyikan sesuatu. Kemudian akhirnya Novia menceritakan kebingungannya tentang Brian yang sedih anggelnya pergi gak tau kemana. Novia merasa bersalah karena Brian kena imbas sama masalah Novia dan Jeffrey serta Arjuna. Novia merasa dia egois banget nih mencintai Jeffrey dan menerima cintanya Jeffrey. Padahal Novia tahu kalau mereka gak sederajat. Namun mama Novia mengatakan kalau Novia dan Jeffrey sama aja. Cuma Arjuna aja nih yang ngebedain manusia dari hartanya. Mama Esti adem banget deh ngasih masukan ke Novianya ya guys. Mama Esti yakin Jeffrey sayang banget sama Novia karena Novia memang mempunyai kekayaan hati yang tidak bisa ternilai dengan harta apapun di dunia. Mama Esti meminta Novia untuk bersabar dan yakin akan bisa melewati badai ini. Mama Esti juga gak akan berhenti mendoakan kebahagiaan Jeffrey Novia karena Novia pantas untuk berbahagia. Satpam apartemen tiba-tiba menghubungi Jeffrey di kamarnya atau di unit apartemennya. Dan kemudian Jeffrey dikagetkan dengan kedatangan tamu spesial yaitu mamanya. Jeffrey bener-bener kaget mamanya jadi bisa tahu sekarang keberadaannya dimana. Kemudian mama Asti langsung memeluk Jeffrey dan pastinya mama Asti merasa sangat lega bisa menemukan Jeffrey dan nanyain kenapa Jeffrey gak mau pulang ke rumah. Kemudian karena mamanya nangis-nangis terus Jeffrey akhirnya mengajak mamanya untuk masuk ke unit apartemennya. Di sisi lain Tami datang ke kantornya Naima untuk berniat berkonsultasi karena terlalu banyak beban nih di kehidupannya. Karena gak mau stres akhirnya Novia jadi kepikiran untuk memasak nih. Dan ternyata Novia masak ini untuk lelaki kesayangannya yaitu Jeffrey. Karena Novia kepikiran nih sama Jeffrey yang sendirian di apartemen dan gak ada yang masakin. Novia memasak sepenuh hati tentunya untuk lelaki yang bener-bener dia sayang. Konsultasi Tami dimulai. Naima udah nungguin kedatangan Tami di ruangannya. Naima menanyakan apakah ada perkembangan pada permasalahannya Tami. Namun Tami mengatakan hanya ada sedikit progres nih. Saat memulai konsultasi Tami tiba-tiba salfok sama gelang yang dipakai oleh Naima. Dan nanyain siapa yang memberikan kado tersebut pada Naima. Saat Tami menebak itu pemberian dari Jonathan Naima mengangguk. Dan Tami tampak flashback kembali saat ketemu Jonathan yang sepertinya lagi sama cewek dan ternyata itu adalah Naima. Tami juga langsung salah faham nih. Saat mengetahui Joe kenal sama Naima, seolah Tami merasa Naima selama ini hanya pura-pura baik padanya. Tami menilai kredibilitas Naima sebagai psikolog sangat tidak akurat karena Naima dekat dengan mantan suaminya Tami. Hal tersebut membuat Naima jadi kaget sendiri nih. Padahal dia gak pacaran sama Jonathan dan gak deket banget sama Jonathan. Tapi malah dinilai sangat tidak profesional oleh Tami. Tami juga tidak ingin melanjutkan konsultasinya karena dia merasa sangat dibohongi oleh psikolog Naima ini. Di unit apartemennya Jeffrey, Bu Astrid langsung mengajak Jeffrey untuk ngobrol. Bu Astrid merasa kenapa nih Jeffrey harus menyiksa hidupnya dengan hidup sendirian. Sedangkan di rumahnya semua sudah ada. Kemudian Bu Astrid juga sedih, cemas dan gak kuat kalau ditinggal seperti ini karena trauma dengan yang pernah dia lalui dulu di saat Ronnie meninggalkan dirinya. Dan Jeffrey mengatakan kepada mamanya masalahnya itu adalah dari papanya. Jeffrey dan Ronnie gak tahan sama sikap papanya. Ronnie dulu mungkin manut aja nih sama Pak Arjuna. Tapi tidak untuk Jeffrey yang gak mau diatur terus-menerus sama papanya sendiri. Jeffrey juga tetap keras kepala untuk gak mau pulang ke rumah Wardana. Karena Jeffrey juga meminta pengertian juga nih sama mamanya. Karena Jeffrey menyerah untuk bicara sama Pak Arjuna. Nah, bagi Jeffrey percuma banget nih untuk bisa ngobrol sama papanya. Karena pastinya Pak Arjuna akan tetap keras hati gak akan merestui hubungan Jeffrey dan Novia. Dan semua masalah itu gak akan terselesaikan. Karena Pak Arjuna pasti ingin keinginannya lah yang harus dijalani. Karena kesalahpahaman, Naima meminta Tami untuk tidak salah paham juga nih. Tapi Tami merasa sangat dibohongi oleh Naima. Dan dia merasa sesi konsultasinya selama ini hanya ditertawakan oleh Naima saja. Yang sebenarnya adalah pacar dari Jonathan. Yang anehnya Tami juga udah dijelasin nih sama Naima kalau dia dan Jonathan itu gak pacaran. Tapi karena melihat gelang yang diberikan oleh Jonathan untuk Naima, Tami berpikir kalau Naima menutupi hubungannya dengan Jonathan dari Tami. Dan Tami benar-benar emosi banget nih saat meninggalkan sesi konsultasi bersama Naima. Naima pun juga merasa gak enak juga nih sama Tami karena kesalahpahaman ini. Nah menurut kalian apa nih yang akan dilakukan oleh Naima agar semua permasalahan Tami ini bisa selesai. Dan Tami gak salah paham nih sama Naima. Kemudian di akhir episode kemarin, Seusai memasak makanan yang spesial untuk Jeffrey, Novia menelpon Jeffrey untuk menanyakan di mana alamat Jeffrey yang sekarang. Wah menurut kalian apakah Jeffrey akan memberitahu Novia alamat tinggalnya sekarang atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron Taggib Sinta yang kupilih. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.